Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y20SG jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata masih belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena handphone ini terkunci akun Google-nya kita akan bypass akun Google-nya dengan metode klasik yang beda langkah saja oke kita pahami dulu jadi handphone ini masih meminta verifikasi kunci layar dan juga akun Google untuk metode bypass akun Google-nya kita akan merubah model kunci layarnya sampai disini kita tahu jika model kunci layar yang dipakai handphone ini adalah pola nanti kita akan rubah ke model kunci layar lainnya syarat untuk bypass akun Google adalah kita harus hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita kembali ke halaman awal untuk mengaktifkan menu talkback-nya di halaman awal ini kita bisa masuk ke bagian pengaturan pelengkap untuk pembacaan kemudian masuk ke bagian talkback kemudian aktifkan gunakan talkback sampai muncul halaman selamat datang di talkback disini kita akan gambarkan huruf L kebalik atau letter L kebalik pada layarnya harus dengan cepat kita gambarkan sampai muncul notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio kemudian kita pilih saat aplikasi ini digunakan kita ketuk dua kali saja sampai muncul menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback di sebelah kanan bawah ada gunakan perintah suara kita pilih menu ini lalu kita akan ucapkan dua perintah suara yang pertama adalah Google Assistant dan yang kedua adalah Open YouTube langsung saja kita coba sekarang dan setelah aplikasi YouTube terbuka kita bisa menonaktifkan talkback-nya dulu agar tidak mengganggu cara menonaktifkan talkback-nya kita bisa menekan secara bersamaan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan secara bersamaan karena kalau tidak bersamaan maka akan gagal seperti yang kita lakukan di awal ini kurang bareng ya menekan volume atas dan volume bawahnya kita ulangi lagi kita tekan dan tahan sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kemudian disini kita pilih menu aktifkan selanjutnya kita tekan dan tahan lagi volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul notifikasi sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan kemudian kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya masuk ke bagian setelan masuk lagi ke bagian tentang kemudian kita pilih perseratan layanan YouTube sampai muncul browser bawaan Vivo-nya dan kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian seperti biasa kita akan mengakses blog Magelang Flasher pada kolom address bar-nya kita ketikkan saja alamat blog Magelang Flasher www.magelangflasher.com jadi harus betul ya mengetikkan alamat URL-nya agar blog Magelang Flasher bisa dibuka seperti ini jangan sampai salah ketik kalau sudah kita ketikkan tinggal kita enter saja di bagian keyboard-nya ada logo enter atau panah ke kanan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka selanjutnya kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian kita pilih menu bypass FRP apabila muncul iklan bisa kita close iklannya atau klik ik di pojok kanan atas kebetulan ini langsung masuk ke menu bypass FRP Google yang pertama kita akan masuk ke menu pengaturan dari handphone Vivo ini dengan cara kita pilih open setting menu kemudian kita pilih izinkan selanjutnya setelah masuk ke menu pengaturan kita akan atur ulang semua pengaturan melalui bagian sistem kemudian masuk lagi ke opsi reset dan kita pilih atur ulang semua pengaturan kemudian di bagian bawahnya ada atur ulang semua pengaturan kita pilih sekali lagi atur ulang semua pengaturan selanjutnya handphone akan restart untuk mengatur ulang semua pengaturan jadi kita membutuhkan mengatur ulang semua pengaturan ini agar kita bisa merubah model kunci layarnya sebetulnya kita bisa langsung masuk ke bagian mengganti model kunci layarnya tapi tanpa mengatur ulang semua pengaturan tidak akan bisa kita ganti model kunci layarnya setelah mengatur ulang semua pengaturan selesai handphone restart kemudian masuk ke halaman awal lagi sampai disini kita hubungkan kembali handphone ke jaringan internet kebetulan karena aku menggunakan wifi maka aku harus kembali ke halaman hubung ke jaringan dulu untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi oke kita tunggu dulu sampai muncul SSID wifi nya kemudian kita hubungkan kemudian kita bisa langsung kembali saja untuk mengaktifkan ulang menu talkback nya kembali ke halaman awal dan kita masuk lagi ke bagian pengaturan pelengkap untuk pembacaan selanjutnya kita kembali masuk ke bagian talkback kemudian kita aktifkan di bagian gunakan talkback sampai masuk ke halaman selamat datang di talkback disini kita pilih izinkan dulu ketuk dua kali saja kemudian kita gambarkan lagi letter L kebalik atau huruf L kebalik dengan cepat kita ulangi lagi tampaknya belum cepat tadi dan ini dia setelah itu akan muncul menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback kita pilih lagi di bagian gunakan perintah suara dan kita ulangi lagi perintah suara yang tadi Google Assistant kalau gagal kita ulangi lagi Google Assistant Open YouTube Setelah aplikasi YouTube terbuka kita ulangi langkah yang tadi kita matikan dulu talkbacknya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul aktifkan pintasan talkback ini dia kita bisa pilih menu aktifkan dulu kemudian kita ulangi lagi menekan kedua tombol volume kemudian kita tunggu sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan kemudian kita kembali masuk ke logo orang di pojok kanan atas kita pilih masuk ke setelan masuk ke bagian tentang dan pilih persyaratan layanan YouTube kembali lagi masuk ke browser kita akan membuka kembali blog Magelang Flasher masih dengan URL yang sama yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik harus betul karena kalau salah blog Magelang Flasher tidak bisa terbuka www.magelangflasher.com langsung kita enter dan kita tunggu sampai terbuka langsung kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian kita masuk ke menu bypass FRP apabila muncul iklan kita pilih menu close atau klik ik di pojok kanan atas dan kita akan langsung mengganti model kunci layarnya dengan memilih open lock screen setting kemudian kita pilih izinkan dan disini kita akan menggunakan model kunci layar yang baru jadi model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita ganti menjadi pin saja kita bisa buat pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4 kemudian kita bisa berikutnya untuk mengkonfirmasi ketikkan ulang pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian konfirmasi jika muncul halaman ini berarti kunci layar sudah berhasil kita ubah disini kita bisa pilih menu lewati saja untuk selanjutnya kita kembali sampai ke halaman awal handphone vivo ini atau ke halaman selamat datang nanti kita akan set up ulang handphone ini oke kembali terus kembali terus kembali lagi disini kita tutup saja kemudian kembali kemudian kembali lagi dan kita set up ulang handphone ini kita pilih mulai langsung dan pastikan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet kebetulan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via wifi jadi untuk proses set upnya memang kita membutuhkan koneksi internet perhatikan untuk logo wifi nya masih muncul salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin selanjutnya kita lihat untuk model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sekarang sudah menjadi pin dan untuk bypass akun google nya tinggal kita tuliskan saja atau ketikkan pin yang sudah kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih enter di pojok kanan bawah dan kita tunggu sebentar hasilnya adalah seperti ini yang sebelumnya handphone ini meminta verifikasi akun google sekarang sudah tidak lagi yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita fokus set up handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita lanjutkan kemudian untuk saran aplikasi bisa kita lewati di pojok kanan atas kemudian kita pilih berikutnya kita pilih gunakan sekarang dan handphone ini sedang loading untuk masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass namun handphone ini masih memiliki kunci layar karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah dari pola menjadi pin maka ketika handphone ini terkunci layarnya dan kita buka lagi untuk pin kunci layarnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 tinggal kita ketikkan saja pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih centang atau enter dan kita tunggu sampai kunci layarnya terbuka bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian dari menu pengaturan teman-teman bisa masuk ke bagian keamanan dan setelah di bagian keamanan teman-teman bisa memilih bagian kunci layar kemudian masukkan dulu pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian enter dan selanjutnya pilih tidak ada hapus saja handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar begitu juga dengan akun google nya juga sudah terbaipas kita bisa login atau buat baru lagi akun google menggunakan aplikasi google play kita cek dulu saja di pengaturan kemudian tentang ponsel ini adalah vivo y20sg sudah menggunakan android versi 12 kemudian untuk update keamanan android berada di 1 Juli 2022 kebetulan ini adalah versi update keamanan terbaru pada saat video ini dibuat dan kebetulan juga untuk update perangkat lunaknya sudah di versi yang paling baru sistem ini sudah versi terbaru oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya